mengalami banyak kekalahan dalam sebulan terakhir membuat kursi kepelatihan Eric Ten Hag menjadi panas apalagi fans United di Indonesia sudah mulai gerah dengan kepemimpinan Eric Ten Hag yang terkesan otoriter kalah dari Arsenal, kalah dari Braikton di kandang sendiri kalah dari Bayern München di Liga Champions dan yang terakhir kalah dari Galatasaray dimana selama 20 tahun terakhir tidak ada klub Turki yang bisa mengalahkan klub Inggris kini rekor positif tersebut justru terhenti gara-gara United panjangnya catatan buruk Manchester United membuat tekanan tersendiri bagi kubu setan merah terutama saat menjalani laga melawan Brentford apalagi United harus tertinggal lebih dulu melalui gol Jensen pada menit 26 sontak gol Jensen tersebut membuat seluruh pemain setan merah pucat pasti menahan betapa beratnya tekanan harus menang di hadapan pendukung sendiri hanya satu pemain yang terlihat tenang menahan tekanan tersebut yaitu Lord Maguire mungkin mental juara yang dibawa dari Leicester City masih tersisa di dalam jiwa Lord Maguire meskipun selama ini Maguire sering dibully pendukung United sendiri dan sering dikatakan bahwa Maguire adalah pemain world karena memang Maguire lebih sering terlihat melawak daripada bermain bola tapi pada pertandingan kali ini Lord Maguire tidak terlihat melawak lagi tapi benar-benar serius bermain bola berbagai serangan sudah dilakukan oleh setan merah tapi belum membuahkan hasil pada babak pertama pada babak kedua segala cara juga sudah dilakukan Manchester United tapi gol juga tak kunjung tiba sampai waktu normal berakhir setan merah masih belum bisa mencetak sebiji gol pun sampai pada babak tambahan berlangsung 3 menit Metominay seakan membuka secerca harapan bagi Manchester United gol Metominay membuat kedudukan menjadi sama kuat dan sebagai pelecut semangat rekan-rekannya Lord Maguire terlihat terus mendorong teman-temannya untuk berjuang habis-habisan Maguire sering meninggalkan posisinya demi membantu serangan tentu inisiatif cerdas Lord Maguire membuat pemain bertahan Brentford menjadi bingung sampai menjelang pertandingan berakhir Lord Maguire sudah berada di dalam kotak penalti Brentford hingga membuat pemain belakang Brentford ketakutan hingga keluar keringat dingin Lord Maguire yang terkenal tidak pernah kalah dalam duel-duel udara mencoba menggapai bola lambung meski Maguire sudah dikeroyok 3 pemain Brentford tapi dengan skill sundulan yang tak tertandingi pemain manapun membuat Maguire bisa memberikan umpan manis manja ke Metominay Metominay yang sudah berhadapan dengan keeper Brentford tinggal mengarahkan saja bola ke sudut yang sulit dijangkau keeper akhirnya 2-1 Manchester United berhasil comeback untuk kesekian kalinya kali ini Lord Maguire memang sangat pantas menjadi man of the match dimana Harry Maguire selain memberi asis yang memanjakan dan Tominay juga memimpin rekan-rekannya untuk terus berjuang tanpa mengenal kata menyerah jika Lord Maguire konsisten dengan penampilannya seperti petandingan ini tidak diragukan lagi bahwa Lord Maguire akan meraih Ballon d'Or mengalahkan Messi dan Erling Haaland selamat menikmati